Intro Saat ini saya sedang berada di Gedung Andor Musadat, UIN Sunan Gunung Jati Bandung dimana sedang berlangsungnya cara seminar sosialisasi Biasiswa Bank Indonesia dengan tema Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Berikut liputannya Bank Indonesia gelar seminar sosialisasi Biasiswa dengan tema Menghadapi Revolusi Industri 4.0 4 Maret 2019 Seminar ini dihadiri oleh Imadudin Sohabat Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Maulidan Isbar, CEO Kayu Baik Indonesia Anton Budiana, Herman Aptik Naswes Java dan Bisnis Digital Konsultan Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Imadudin Sohabat menyampaikan Revolusi Industri mengharuskan kita untuk mempelajari ilmu dengan baik dan menambah wawasan seperti matematika, sains, dan artificial intelligence Lain halnya, CEO Kayu Baik Indonesia, Maulidan Isbar memaparkan Sebagai generasi muda, kita harus menjadi produsen, tidak sebagai konsumen Yang harus dipahami adalah bagaimana peluang revolusi industri ini disikapi Sebagai kita harus jadi produsen, tidak sebagai konsumen Karena kalau kita jadi konsumen, ataupun kita jadi job seeker, kita akan kalah Tapi ketika kita menjadi seorang entrepreneur, menciptakan sebuah lapangan pekerjaan Justru ini akan menjadi sebuah berkah buat kita yang bermain di revolusi industri produk ini Ada pun ketentuan peserta dalam mengikuti Biel Siswa Bank Indonesia Di antaranya, peserta Biel Siswa pernah ikut serta di tahun lalu Mahasiswa berprestasi dan aktif yang memiliki minimal IPK 3 Yang kita ingin capai itu bagaimana caranya kita itu peka terhadap perkembangan zaman gitu Kenapa harus menghadapi revolusi industri yang porfoino itu Karena kita sebagai generasi muda harus mencetak gitu Bagaimana kita mengkonsep masa depan kita sebagaimana mestinya Dan juga untuk mentingkatkan kualitas diri kita dalam menghadapi perkembangan zaman gitu Pada akhir acara, salah satu mahasiswa jurusan teknik informatika, Hikmatu Nazila, berharap Semoga teknologi dapat dipergunakan secara maksimal untuk menghadapi revolusi 4.0 Harapan ke depannya, semoga dengan revolusi industri 4.0 ini Kita semakin maju terutama untuk Indonesia Semoga teknologi yang kita gunakan dapat dimaksimalkan Demikian informasi seminar sosialisasi Biel Siswa Bank Indonesia Tita Nur Hayati beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Post TV